Rusia terus menembakkan rudal presisi tinggi dan melanjutkan operasi militer di wilayah timur Ukraina. Dalam serangan ini, Rusia menghancurkan 20 unit senjata tempur serta 45 ribu ton amunisi militer Ukraina. Rudal presisi tinggi militer Rusia menghantam hanggar helikopter tempur dan menghancurkan sistem peluncur roket ganda tentara Ukraina. Di tengah serangan pasukan Rusia ke Ukraina, militer Rusia memberikan laporan kepada Presiden Putin bahwa serangan akan terus berlanjut. Di waktu bersamaan, Menteri Pertahanan Rusia tengah menyiapkan pasukan untuk memberikan serangan balasan. Rusia menarik pasukannya di dua daerah di wilayah Kharkiv untuk menghindari serangan balasan militer Ukraina. Namun di sisi lain, misi Rusia dalam penarikan pasukan di wilayah Kharkiv adalah untuk berkonsentrasi dalam operasi militer khusus di wilayah Donetsk dan merebut wilayah Donbass. Boleh Sisi selamat menikmati